Pemirsa SMP dan SMA Islam Saftau Surabaya mengukuhkan ratusan wisudawan berprestasi untuk melanjutkan kejenjang pendidikan berikutnya. Selain dari jajaran Rektorat UNESA, kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Fatwa MUI Jatim dan Perwakilan Pemprov Jatim. Ketua Yayasan Al-Insanul Kamil Surabaya Ahmad Nasruddin menegaskan, bahwa jumlah lulusan tahun ini sebanyak 210 siswa yang terdiri dari 64 siswa SMA Islam Saftau dan 46 siswa SMP Islam Saftau. Nasruddin juga menjelaskan bahwa siswa-siswi Saftau juga memiliki segudang prestasi, baik akademik maupun non-akademik lainnya. Seperti dalam bidang olahraga kejuaraan futsal Piala Kampus UNESA dan pagar Nusa Juara Nasional Nusantara Cup mewakili jatim untuk tingkat SMP. Artinya, lulusan ini sekaligus memotivasi untuk memberikan kontribusi kepada negara maupun sekolah. Pasan purna didik siswa di Gerahaun Nusa Surabaya, pengukuhan tersebut untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain pengukuhan banyak di antara para siswa yang berprestasi di bidang pahvidul Quran. Lulusan kami ada yang 4 jus, maupun 7 jus, sampai 7 jus. Kemudian ada Tilawati yang alhamdulillah murid-murid kami bisa menjadi ustad dan ustadah di kampungnya, di rumahnya. Ini yang menjadi memang kualitas yang memang kami caminkan, yaitu bisa ngaji. Itu yang penting. Dan kemudian tafid yang alhamdulillah juga menjadi program bulan kami. Dan moga-moga tahun ini kita bisa membuka khusus kelas tafid semuanya. Jadi satu kelas tafid semuanya, ini menjadi salah satu keinginan kami. Memang salah satu sekolah yang berpahamkan aswaja, obil khusus memang pendiri kami adalah pengurus nantut ulama, khususnya Jawa Tibur. Teman-teman kami sebagai generasi penerus ingin mengambil hasilkan dan menyelesaikan Islam rahmatan yang ilah alam. Itu saja yang memang menjadi value kami di Safta. Sementara itu, Ketua Fadwa MUI Jatim, Makruf Kosin berpesan, agar para lulusan SMA Safta dapat memilih kampus sesuai dengan keilmuan yang ditekuninya. Tak hanya itu, Direktur Aswaja Center PWN Ujauh Timur ini juga meminta agar para wisudawan lebih bijak dan selektif dalam mencari komunitas saat berada di perguruan tinggi. Ketika kemudian ke kampus, maka silakan sesuai dengan bakat, dengan keilmuan masing-masing. Tetapi jangan lupa ketika di kampus itu cari komunitas yang nyambung dengan Safta ini. Ketika di kampus cari komunitas yang ada salawat tanyirkan, jangan yang membidah-bidahkan. Itu bahaya, itu akan mengarah kepada radikal dan intoleran. Jadi kita mencari yang... Safta siap mencetak kader penerus Nahdotul Ulama, khususnya di Jawa Timur, dan menyebarkan Amalia-Amalia Aswaja Nahdia. Dari Serabaya, Ali Hustan, melaporkan. Terima kasih telah menonton!